Citi Con dan Persebaya perpanjang kerjasama sampai tahun 2027, tepat saat Bajul Ijo berusia 100 tahun. Datangkan dua pemain asing terbaik Liga 1, Persebaya optimis juara musim depan. Hai hai hai, halo bonek dan bonita, berjumpa lagi di channel Persebaya Every Day. Seperti biasa, Mimin menyiapkan berita seputar Persebaya terupdate untuk kalian. Selamat menyaksikan. Citi Con dan Persebaya perpanjang kerjasama sampai tahun 2027, tepat saat Bajul Ijo berusia 100 tahun. Dilansir dari tribunjatim.com, PT Citi Con Nusantara Industries akan terus menjadi official partner Persebaya hingga 2027 mendatang saat Persebaya berusia 100 tahun. Citi Con yang merupakan industri manufaktur bahan bangunan papan atas itu, sudah melakukan debut menjadi sponsor di jersey Persebaya Liga 1 musim 2023-2024. Mereka ingin menjadi saksi perjalanan Persebaya hingga momen istimewa, saat berusia 100 tahun. Penandatanganan kontrak kerjasama itu sudah dilakukan di kantor Persebaya, Surabaya Town Square, Sutos, Selasa, 30 Juli 2024. Datangkan dua pemain asing terbaik Liga 1, Persebaya optimis juara musim depan. Dilansir dari kumparan.com, menatap kompetisi Liga 1 tahun 2024 hingga 2025 yang akan bergulir pada Agustus mendatang, Persebaya Surabaya telah menyiapkan skuad terbaiknya. Persebaya telah mendatangkan dua pemain asing yang bersinar pada Liga 1 musim lalu. Mereka adalah Francisco Rivera, pemain terbaik Liga 1 musim 2023-2024 lalu. Kemudian ada juga Flavio Silva runner up top score dengan torehan 23 gol saat memperkuat persik ke diri musim lalu. CEO Persebaya Azrul Ananda cukup optimis menatap Liga 1 musim 2024 hingga 2025 mendatang. Dengan semangat baru dan skuad yang lebih solid, kami bertekad menorehkan prestasi lebih gemilang di Liga 1 mendatang, tegasnya di kantor MPM Honda Jatim usai penandatangan kerjasama, 29.7. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani. Terima kasih sudah nonton.